Untuk pertama kalinya saya merasa kami orang, dia bilang kami bukan saya lagi, kami orang Papua mendapatkan bantuan program pemerintah itu sama dengan orang di Pulau Jawa. Umumnya kan program pemerintah itu kalau yang kita-kita seperti ini di daerah-daerah timur, yang ujung-ujung seperti ini di Papua, kita pasti belakangan dapatnya. Di dalam hati saya langsung kayak relate, oke program yang gue kembangkan dan yang gue kerjakan setengah mati walaupun dicacimaki sana sini, ada ternyata yang mengapresiasi dan kayaknya hidup dia terbantu selama COVID. Di era digital ini ada begitu banyak perubahan dan itu terjadi begitu cepat. Banyak di antara kita nggak siap dengan cepatnya perubahan, jadi mau nggak mau. Sebagai pribadi kita harus adaptif, harus terus belajar biar kita nggak ketinggalan. Halo, saya Henki Sihombing. Sejak 2022, bulan Mei, saya hanya sebagai direktur operasi di klak kerja. Tapi dari 2020, tepatnya bulan Maret, saya itu sebagai direktur operasi dan merangkap sebagai direktur teknologi, karena saat itu direktur teknologi di klak kerja posisinya kosong. Hampir 4 tahun, Henki bergulat mengembangkan program prakerja yang digagas kemenko bidang perekonomian. Tujuannya satu, membantu masyarakat memperoleh lapangan kerja lewat pengembangan skill. Namun siapa sangka, Henki justru mulanya nggak tertarik buat bekerja di pemerintahan. Sampai akhirnya ia bertemu Deni Puspa Purbasari, direktur eksekutif manajemen pelaksana program prakerja yang membuat pandangannya berputar. Saya ketemu Bu Deni Puspa Purbasari saat itu, deputi tiga di kantor staff presiden di bagian ekonomi. Anehnya sendiri pas dimensin, diminta bantuan kartu prakerja, bilang, ya saya membutuhkan orang untuk bantu bangun kartu prakerja. Jujur saya nggak tahu itu program apa serius. Ini program apa? Itu janji kampanye Eva Jokowi di 2019 di Sentul. Oke, saya nggak begitu tahu. Intinya saat itu saya nggak begitu tertarik dengan yang namanya pemerintahan sih. Sampai kadang terpikir, kok gue mau ya? Dan di situ nggak ada janji apa-apa. Cuman yang selalu aku bilang sama tim di sini juga, yang aku lihat sih sosoknya ya. Sosok si ibu ini gitu. Dia dulu understand dan paham seperti apa yang mau dibangun gitu. Nah, akhirnya saya sebagai orang produk, orang teknologi paham, oh yang mau dibangun itu seperti apa dan make sense nggak gitu. Dan orangnya itu kalau kita kasih masukan nggak yang kayak defensif as pejabat gitu. Latar belakang Henki yang berkuliah di jurusan teknik informatika menjadi modal awalnya di prakerja. Terlebih, dalam perjalanannya, prakerja kini tengah dikembangkan sebagai sebuah startup e-government. Itu artinya, program ini berbasis layanan digital penuh. Ya ini program yang sangat besar, end-to-end digital. Saya maunya ini di level, di runningnya itu di cloud server ya, bukan lagi seperti server-server pemerintah gitu. Kenapa? Karena saya butuh yang scalable, reliable untuk layanan kita. Supaya 24 jam itu selalu standby, nggak down dan data nggak bocor. Kalau dibilang ya, saya udah cukup experience dari tahun 2008 sampai 2020 ya. Berarti ada sekitar kurang lebih 12 tahun lah ya. Udah common lah untuk membuat sebuah digital platform, membuat sistem digital. Jadi buat saya, challenge itu adalah gimana memanage tim ini untuk tetap fokus. Bukan perkara mudah mengembangkan dan menjalankan prakerja hingga saat ini. Berbagai tantangan dihadapi Henki, bahkan sejak awal prakerja diluncurkan ke masyarakat. Salah satu yang paling sering. Program ini dituding berpotensi jadi ladang korupsi. Kita sampai dibilang, wah korupsi nih, saya gagal mulu dan ini-ini. Saya, insentif saya telat mulu. Padahal telatnya itu karena memang belum waktunya gitu. Insentif saya kapan dapat gitu. Saya lagi butuh nih, saya kena COVID. Tim kontak senter kita didoain gitu, didoain kena COVID gitu. Jadi kalau mau ditanya juga duit bantuan itu nyelarinya kemana, saya bisa buka data kok. Nih, saya bukain database-nya, saya akan ada record-nya kok. Transfernya ke siapa, tanggal berapa, jam berapa, ke rekening mana, ke rekening OVO, dan lain-lain. Rekening e-wallet mana, GoPay, dan sebagainya, mitra-mitra kita. Kita ada, semua tercatat aja, kita buka gitu. Ke siapa orangnya, ke mana niknya, ada kok. Jadi kalau dibilang duitnya lari ke Pak Henki, gak ada rekening saya ke situ. Dihitung total program semuanya ada kok. Nyatanya gak ada kok korupsi gitu. Kalau dibilang 4 tahun korupsi, Henki gini-gini aja kok gitu. Kalau mau korupsi, gak perlu pakai digital. Dengan digital semuanya ada jejaknya gitu. Sebagai sosok kunci dengan peran penting di balik prakerja, Henki menyadari tugasnya tak sekedar mengembangkan sistem, namun juga mengawal agar prosesnya berjalan baik. Oleh karenanya, Henki menjamin bahwa prakerja telah ia rancang untuk terus transparan. Prakerja itu dari 2020 sampai 2022 itu kita diaudit BPK dua kali dalam setahun. Jadi baru kali ini sebuah program pemerintah dalam dua tahun itu kita diaudit sama BPK dua kali, sama BPKP sekali, sama KPK di tahun 2020 dan 2021 gitu. Kita transparan loh, biaya pelatihan itu terpampang kok di digital platform. Gak ada kita iniin. Kalau misalnya ditaruh di sana 300 ribu, kita bayarkan 300 ribu kok ke lembaga pelatihannya. Jadi even duit bantuan itu kita gak pernah pegang gitu. Tantangan gak berhenti di situ. Henki juga kerap menerima amukan dari para peserta yang mengaku belum dapat pekerjaan meski sudah ikut pelatihan. Nah ini yang perlu di garis bawahnya adalah prakerja itu yang diberikan itu adalah skilling gitu, upgrading skill gitu. Antah apakah dia nextnya bekerja, itu beda lagi challenge-nya gitu. Apakah opportunity di sana sesuai gitu. Saingan dia apakah sesuai dengan dia gitu. Jadi untuk orang menjadi bekerja itu challenge-nya banyak. Apakah lapangan pekerja ada, skill yang dia pelajari cukup mampu. Sementara pelatihan di kartu prakerja, itu sangat singkat kan ya. Namun kritik-kritik yang dilemparkan padanya tak pernah ia tepis dengan sembrono. Sebaliknya, Henki menjadikan kritik itu sebagai alarm untuk membuat prakerja menjadi lebih baik. Termasuk dengan menggagas konsep lifelong learning. Sebuah konsep yang kini menjadi wajah baru prakerja. Kenapa kita mengusung lifelong learning? Itu sebenarnya tercantum bisa terlihat itu dari syarat penerima kartu prakerja. Yaitu 18 tahun sampai 64. Sementara pendidikan kita itu tadi sampai 18 dan maksimal mungkin sampai 25-26. Setelahnya ini mereka ngapain? Gak ada kan? Nah itu konsep lifelong learning itu adalah kita belajar sepanjang masa. Jadi mulai dari 18 tahun sampai 64. Kita dorong orang-orang muda, orang-orang tua, orang-orang dewasa. Ya belajar. Kenapa? Tantangan dunia pekerjaan itu, lapangan pekerjaan itu banyak. Perkembangan teknologi sangat cepat. Kalau kita gak mengasah skill, meningkatkan skill. Ya kita akan kehilangan pekerjaan. Kita akan tergantikan sama orang lain yang mungkin lebih kompeten. Kerja-kerja Henki perlahan mulai membuahkan hasil. Ia bahkan menerima langsung testimoni itu dari para peserta. Di suatu hari prakerja pergilah ke Papua, ke Biak. Kita ditemukan alumni, kita datangin disitu sekitar 50. Akhirnya ketemu lagi dengan yang anak muda. Saya tanya, kakak bisa ngobrol sebentar? Bisa. Kakak penerima kartu prakerja kah? Iya, saya penerima kartu prakerja. Ngobrol-ngobrol sama sayang, saya Henki Siombing, saya dari kartu prakerja. Oh ini bapak Henki Siombing ya? Direktur operasi. Oh kok tau? Iya saya tau kan kemarin sering beberapa kali di interview. Saya mau nanya, kakak kenapa ikut kartu prakerja? Akhirnya dia bilang, ya saya ingin meningkatkan kompetensi dan skill. Oke kakak emang lulusan pekerjaannya apa? Saya lulusan universitas, katanya gitu. Dari universitas lokal, saya lupa, universitas lokal di Papua. Terus kesan kakak terhadap kartu prakerja ini seperti apa? Maksudnya, gak bisa lah kakak berikan feedback, testimoni bagaimana kartu prakerja ini. Akhirnya dia tiba-tiba diem, terus dia ngomong, saya merasa bangga. Hah, bangganya? Iya saya merasa bangga dengan kartu prakerja. Kenapa kak? Iya karena saya mengikuti pelatihan ini, itu pelatihannya sama dengan orang Pulau Jawa. Jadi saya merasa bangga karena skill saya ini pasti saat saya nanti mau berpindah ke Jakarta, skill yang saya miliki itu sama dengan orang Pulau Jawa. Ternyata masih ada yang mengapresiasi hal yang kecil, yang mungkin di kepala saya gak terbayangkan bahwa hal seperti itu aja diapresiasi dan dihargai sama masyarakat. Dari situ, saya berpikir bagaimana caranya bisa tetap punya skill dan saya punya passion di dunia hospitality. Nah kebetulan, saya punya teman-teman di grup WhatsApp sekolah, dong bagikan link prakerja. Karena awalnya saya kira seperti tidak percaya ya, masa ada program yang bisa bikin kayak begitu. Saya iseng-iseng daftar saja. Dan ternyata program itu betul teman-teman, saya mendaftar. Dan pada saat saya mendaftar itu prosesnya tidak ribet terus. Saya dapatkan saldo sekitar 1 juta untuk membeli pelatihan tuh teman-teman. Dan yang saya ambil itu basic English for tour and hospitality. Setelah menyelesaikan pelatihan, saya dapatkan sertifikat. Nah setelah saya dapatkan sertifikat itu, kebetulan sekali di biak sini ada hotel yang baru akan dibuka. Saya cobalah mendaftar. Dan ternyata alhamdulillah lagi saya dipanggil untuk interview. Dan ternyata sertifikat itu memang menambah nilai, tambah buat orang gitu. Jadi setelah saya mendaftar interview, akhirnya saya diterima. Saya tertarik dengan dandan untuk diri sendiri. Di situ saya senang sekali dengan pelatihan ini karena mengajarkan saya banyak hal tentang cara berdandan yang baik. Dan ilmu mengenai berdandan ini saya terapkan kepada anak saya. Karena anak saya ini dia sementara mengikuti kontes Putri Cilik Papua. Dan puji Tuhan anak saya mendapat juara dua lewat pelatihan yang saya sudah ikut dari kartu prakerja ini. Saya senang sangat senang sekali mengikuti kartu prakerja ini. Saya mendapat banyak ilmu dari sini. Dari ilmu tersebut ini, saya ingin sekali untuk membuka satu usaha, yaitu salon. Terima kasih sekali untuk pemerintah yang tetap memperhatikan masyarakatnya. Salah satunya dengan program kartu prakerja, di mana bisa diakses pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Dan itu sebenarnya sesuatu yang jarang sekali Papua bisa mendapatkan itu. Tapi pada kenyataannya kita di Papua sini bisa ikut merasakan program pemerintah, yaitu kartu prakerja. Keberhasilan itu juga diwujudkan dalam berbagai riset yang mendapati prakerja terbukti punya dampak signifikan. Salah satunya lewat hasil survei TNP2K pada 2020 yang menunjukkan 92 persen penerima prakerja menyatakan bahwa prakerja efektif meningkatkan kompetensi mereka. Penerima prakerja juga punya peluang 18 persen lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan baru ketimbang non-penerima menurut Risa J.PAL Sotis Asia 2021. Membuat semua ini kan hak butuh tim. Yang challenge paling problem itu adalah merekrut tim yang mau all out untuk membuat semua ini. Saya sih selalu bilang prakerja itu sukses bukan gara-gara teknologinya juga gitu. Tapi ya sukses karena timnya gitu. Karena semua itu punya part ya. We are like a sport team lah ya. Semua punya role gitu. Apa yang mau dilakukan di kartu prakerja lagi? Sebenarnya banyak banget. Sebenarnya banyak banget sistem yang pengen kita build sesuatu untuk melayani masyarakat. Contohnya kayak how they are easy to get a job, how they are easy to apply the job. Yang kayak gitu gimana mereka gampang untuk mendapatkan pelatihan dengan mudah dan sebagainya. Dengan selalu si teknologi harusnya bisa.